Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue Al Hari ini gue mau review travel road dari Sogalyang, Sogayilang Sogalyang, Sogayilang Sogayilang Oke, bagaimana roadnya? Langsung kita coba Oke guys Ini travel road murah Sangat murah sekali Hanya Rp. 170 atau Rp. 170 Oke, kita lihat sectionnya Ada Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Ya, jadi totalnya ada lima section Oke Kita review satu persatu Oke Oke, jadi ini untuk Bat Ini untuk batnya ya Atau handle-nya ini Epa Gula-nya ya Tidak ada manik-maniknya di sini Tapi kalau untuk gradasinya bagus ini, Coy Kayak gilatan-gilatan petir ya gitu ya Sengatan listrik nih Memang ini mengandang listrik yang baik Soalnya kan ini karbon Ini karbon Terus kalau untuk Reusitnya Tidak bagus-bagus-bagus amat Dan tidak jelek-jelek amat Standar sih Tidak ada merknya Tapi ini kayaknya Untuk Kualitasnya ini Kualitas yang Ya bisa dibilang murah Bisa dibilang murah Dan terlihat tuh ini plastiknya seperti ini Terus ini ada Eva Oke Dan Pat joint-nya Sekitar 42 cm Oke lanjut ke section berikutnya Ini yang kedua Ya, untuk ring gaitnya ini guys Ini ring gaitnya belum puji Dan ini karbon hollow Ya, ini hollow Ya, ini juga hollow Ini hollow ini yang kedua Terus ini yang ketiga Yang ketiga ini polosan Polosan tidak ada apa-apanya Polos Hollow Polos Tuh kelihatan kan polonya Yang ketiga Dan ini yang keempat Ya, yang keempat ada tiga ringgit Satu, dua, tiga Ini juga hollow Ini hollow Cuma Hah, noh, noh Tuh kelihatan kan Tuh kan bolong-bolong Full Jadi gak ada Apa, gak ada Penutupnya Kalau Seperti ini kan ada penutupnya Jadi gak puluh kosong Walaupun cuma Di bagian-bagiannya Di ujung ke ujung Itu gak full Tapi kalau ini full Dan untuk top section-nya ya Top section-nya ini Solid Ini top section-nya solid Dan ada Tiga ringgit Kalau untuk ringgit-nya ini Lubangnya ini Lumayan besar Lumayan besar Jadi kiri-kiri masuk Tapi disini Di top section-nya ini Apa Ini warna oranye Kita sambung aja Satu ke satu Tidak salah Puternya tis Next section-nya kedua Kita banding Ini bukan bandingan ekstrim Jadi ini bandingan Biasa aja Jadi ini Bukan untuk ultralight Ini bukan untuk ultralight Ini Kalau dari spesifikasinya 2-6 lit Jadi ini masuknya Ke like Cuma disini Enaknya Ini bisa dibawa kemana-mana Jadi kalau kalian Misalkan mau Traveling Ataupun pulang kampung Pulang kampung Untuk kalian susah Ataupun malas Untuk bawa rod yang Two section Atau one piece Itu yang terlalu panjang Ini solusinya Ini solusinya yang seperti ini Dan ini sangat murah Jadi gini kakak Kalau untuk masalah bandingannya Bisa diperhatikan lagi Ini kantor section-nya Jadi tertahannya disini Jadi tertahannya disini Coy Ini Di section yang ini Yang kosong belum Tertahan Disini melengkung Dan disini Tahan lagi Jadi kalian Kalau misalkan Strike Ikan yang 2 kg up Ya harus Pinter-pinter narik Soalnya Kalau tidak narik Bisa langsung patah Ini nih Bagian ini Ini bisa langsung patah Ini kan section pertama Ini section Kedua ini Ini yang kosong belum Ini bisa langsung patah Gue jamin ini yang patah Daripada yang di Ketiga Ataupun keempat Ataupun yang pertama Ini pasti patah duluan Karena ini tertahannya disini Tertahan disini Terus lanjut ke Section yang berikutnya Jadi pintar-pintar kalian Untuk Pike Namun ikannya Seperti yang Taya guys And then Kenapa sih Gue seneng Travel road Yang bisa dibilang Patah menjadi 5 bagian Seperti ini Sebenernya sih Lebih ke pengalaman Saja sih Kalau Kalau Pas lagi pulang kampung Terus Kebacoran Itu Berasanya Kayak Kayak Mau apa Terlalu ribet Lebih tepatnya Terlalu ribet And then Kalau pakai Travel road Seperti ini Lebih praktis Bisa langsung Dimasukin ke tas Bisa langsung Masukin ke tas Dan Gak ribet Bisa-bisa Lebih Lebih nyaman Saja sih Sebenernya Terus Ini harganya Sangat murah Sebenernya Sebenernya Waktu itu Gue mau Ngambil yang Ken sheet restiknya Ken sheet restiknya Ken sheet restiknya Ada-ada yang 25 sama 28 Kalau gak salah ya 25 lip sama 28 lip Eh 26 sama 28 26 sama 28 Belum sama Hanya saja Harganya Kemahalan 200 lebih Nah Gapotel untuk Waktu itu Gue searching juga Di Lazada Gue ketemu nih Oma travel road Dari Sodalia Awalnya Gue masih agak Agak ragu Karena ya Ya kalian Tahu sendiri Lagi Tapi setelah First impression Bagus Bahannya bagus Ini Ini Holonya Bagus Cuma Gue yang gak Seneng Disini Holonya Itu Di Di Bagian yang Kosong Plong Ini Yang terhadap Polong Ini Karena Ini Yang mudah Patah Kalau Dilihat Dari Medingan Ini Sangat mudah Patah Cuma Overall Harga Menjamin Kualitas Itu Ada Jadi Kalau Harga Murah Pengen Yang Lebih Ya Gue Engerti Tapi Kalau Harga Mahal Dapat Kualitas Bagus Ya Pasti Tapi Kalau Harga Mahal Dapat Kualitas Jelek Berarti Sellernya Kurang Ajar Terus Untuk Masalah Harga Sini Kalau Masalah Waktu Itu Beli 179 Belum Rongkir Sama Rongkir Itu Masalah Hampir 190 Ini Untung Panjang 198 Tapi Kalau Melihat Dari Section Yang Ini Masih Ada Sisa Disini Masih Ada Sisa Jadi Bisa Gue Simpulin Panjang 2 Meter Ini Cocok Untuk Casting Jangan Untuk Bottom Bising Karena Ini 2,8 Lips Kalau Untuk Bottom Bising Otomatis Bisa Langsung Putus Bisa Langsung Patah Sedangkan Ini Sudah Patah Menjadi 5 Bagian Jadi Jangan Sampai Untuk Bottom Bising Ini Cocok Untuk Casting Untuk Lurnya Bisa 10 10 Sampai 15 20 Gram Jangan Jangan Terlalu Berat Berat Dan Gue Seneng Sama Corak Corak Sayangnya Corak Hanya Dapat Dua Di Bat Sama Saksion Selanjutnya Hanya Dua Yang Punya Corak Motif Seperti Ini Sedangkan Di Tiga Saksion Tiga Saksion Tidak Seperti Itu Saksion Seperti Ini Jadi Penampilannya Terasa Kurang Wow Kurang Kurang Bagus Sedangkan Saya Harapan Yang Saya Harapan Seperti Ini Full Seperti Ini Ada Dari Ujung Ke Ujung Motif Seperti Ini Dan Ini Sangat Keren Keren Jadi Lebih Agresif Lebih Kalak Jadi Kalau Untuk Fight Sama Ikan Kita Tidak Takut Tapi Kalau Melihat Dari Corak Yang Ini Kolosan Kolosan Ada Lihatnya Ini Kuat Nggak Ini Kuat Nggak Ya Cuman Kembali Lagi Tergantung Cara Pemakaian Nggak Ya Cara Pemakaian Kalian Seperti Apa Dengan Joran Kecil Terus Kalian Asal Petot Petot Itu Nggak Bisa Coy Kita Harus Menyesuaikan Dengan Spesifikasinya Dan Kegunaannya Oke Guys Oh Ternyata Lur Wight Sampai 28 Gram 28 Gram Masih Sanggup Ya Segitu Saja Review Travel World Dari Suga Suga Yilang Suga Yilang Sama Suga Yilang Untuk Teman-teman Yang mencari Road Dan Khususnya Travel Road Ini Bisa Jadi Alternatif Ini Recommend Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Beli Trastic Can see Trastic Tapi Budgetnya Sayang Budgetnya Sayang Masih ada Sisa Kalau Beli Trastic Beli Disukain Yilang Gak Mengecewakan Serius Ini Gak Mengecewakan Hanya Saja Disesuaikan Cara Penggunaannya Jangan Asal Petot Kalau Asal Petot Ambiya Oke Guys Thank you For Watching Dan Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Klik Tombol Like Dan Kalau Kalian Berlangganan Silahkan Klik Tombol Subscribe Subscribe Terserah Ya Pokoknya Itu Terserah Kalian Mau Mau Bilang Apa Subscribe Subscribe Terserah Subscribe Dan Kalau Kalian Mau Bagikan Dinya Bagikan Saja Ini Gratis Terserah Tenang Terserah Terserah Oke Guys Thank you For Watching And Tetap Mancing Ya Jangan Gak Mancing Kalau Gak Mancing Kalian Nanti Pusing Oke Guys Fun Fishing Let's Get Fun Terserah 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 Terserah